Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini halaman jumpboard ini adalah karya dari mahasiswa yang mengikuti kuliah hidrogeologi. Jadi saya minta mereka menggambar ulang atau menampilkan ulang apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Nah ini ada berapa orang mungkin, sepuluhan orang ya, kalau saya tidak keliru, itu menggambar pada papan tulis yang sama. Jadi ceritanya ini tentang perjalanan ilmu hidrogeologi dari posisi awal, abad 17-18 yang lebih banyak ke arah hidrolika, jadi ilmu teknik sipil. Kemudian mengarah ke posisi sekarang yang merupakan sebenarnya sudah multidisiplin ya. Earth Science masuk, di dalamnya ada geologi, kemudian ilmu dasar seperti matematik, kimia, fisika itu masuk juga ke situ. Kemudian berbagai hal yang berkaitan dengan faktor manusia juga ada di situ. Nah di sini ke-10 orang ini melakukan pencatatan secara kolaboratif di papan yang sama. Nah awalnya mungkin baru tulisan, kemudian beberapa orang berinisiatif menggunakan ilustrasi yang cukup jelas begitu ya, walaupun memang agak-agak repot kalau pakai mouse ya. Tapi ini adalah upaya yang sangat baik menurut saya, walaupun terlihat seperti coretan-coretan tapi dia punya makna begitu ya. Dan bagi orang yang membuat akan lebih menanamkan kembali pemahamannya. Bagi orang yang pertama melihat akan memancing keingin tahuan gitu. Nah kemudian dikembangkan juga dengan menyisipkan berbagai apa namanya sumber rujukan pendamping. Misalnya foto Henry Darcy, kemudian foto fracture ya. Yang seperti ini, ini juga dibuat sendiri. Nah menurut saya ini sangat bagus. Nah akan lebih bagus lagi kalau kita dalam mencatat juga mengembangkan materi itu di luar apa yang sudah disampaikan. Jadi ketika ada satu kata kunci, contoh misalnya gambar ini, ini menurut saya pasti hasil googling gitu ya. Jadi ada satu kata kunci, kita para mahasiswa atau siapapun yang menjadi peserta mencoba melakukan pencarian informasi. Kemudian ada beberapa informasi yang menarik, kemudian ditayangkan di dalam papan tulis ini. Kemudian dijelaskan konteksnya apa. Jadi kurang lebih seperti itu hasil tinjauan saya untuk karya pertama dari para mahasiswa saya ini. Ini sangat bagus ya, karena telah menampilkan berbagai segi, kemudian lengkap, sesuai dengan apa yang saya ceritakan bahkan lebih lengkap lagi. Yang terakhir adalah ada upaya, nah itu yang penting, ada upaya untuk mencoba. Karena hal seperti ini kalau tidak dicoba dan kemudian dinikmati hasilnya, maka kita tidak akan pernah membuat begitu. Jadi coba, nikmati, kembangkan. Demikian terima kasih atas ininya, partisipasinya. Silakan juga bagi yang nonton video ini untuk kemudian mencoba cara yang sama. Terima kasih, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat menonton!